F**k Ah, anjing lah C'mon! Goddammit Kenapa kamu bilang itu? Karena... LAY! Kenapa lu kayak begitu? Padahal lu tahu bahwa Youtube itu ditonton oleh anak-anak juga. Dan ada pertanyaan, kenapa? Orang yang bilang itu, itu nggak baik. Gua tidak merasa itu ngomong jorok untuk orang lain. Menurut gua itu, gua berekspresi aja. Gua berekspresi atas satu-satu hal. Ada medianya yang gua sampaikan untuk berekspresi. Gua main game horror, ada setan, keluar, Dan kemudian, Boah! Maaf! Kalo gua kayak, BERSETUBUH! Hahahaha! You know? Atau, Binatang berkaki empat dan menggonggong. Itu, itu kepanjangan. Jadi, lebih simpel kalo gua ngomong anjing gitu. Lebih simpel gitu, men. So, idea, idenya adalah bahwa lu nggak ngomong itu untuk ngatain orang gitu ya? Nggak! Lu nggak ngomong itu adalah untuk ekspresi lu sendiri. Enggak! Iya, iya. Tapi, lu tahu bahwa ini ditonton oleh jutaan orang. Dan dari jutaan orang tersebut, ada anak kecil yang nonton. Gua sadar dan gua tahu. Oke. Dan buat lu, ada dilema nggak lu ngelakuin itu? Enggak. Sama sekali nggak ada dilema? Enggak. Karena yang gua didik, Untuk subscriber gua adalah, Bukan ngomong kasarnya. Tapi, progres dari apa yang gua lakuin dari dulu sampai sekarang. Dan kalo orang-orang yang masih kayak, Lu ngomong jorok apa segala, Gini, 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 Nggak sopan, gini, 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 ya. Mungkin mereka baru. Oke. Oke. Itu menurut lu tapi ya. Tapi, Pasti ada orang tua-orang tua lainnya yang tidak setuju dengan kata-kata lu. Iya. Karena itu gila. Lu ngomong banyak. Lu ngomong banyak. Lu ngomong banyak. Lu ngomong kayak gila. Lu ngomong bahkan kata-kata yang... Gitu. Banyak banget. Dan... Anak kecil nonton! Anak kecil nonton, rap. Gitu. Gini, om. Gua sesimpel ini. Ada atau nggak ada gua di muka bumi ini ataupun di YouTube sekalipun. Mereka akan tetap nonton video porno. Mereka akan tetap... I'm so sorry, masturbating! Mereka akan tetap... Mereka akan tetap... Tunggu, tunggu, tunggu. Mereka tidak masturbasi pada video lu. Ya. Itu... Itu positif dong buat gua. Gitu loh. Jadi... Jangan mengkambing hitamkan sesuatu ke orang lain yang... Ya yang lu orang gak tau apa-apa gitu. I mean... Gua gak ngerti aja. Gak ngerti poinnya dimana disitu. Ya kalo... Kalo kalian membebankan semuanya ke creator. Well... Tugas lu sebagai orang tua apa? Gitu. Tugas lu sebagai guru apa? Tugas lu sebagai pemimbing apa? Itu aja. Simple itu. Dan apa yang lu pikirkan? Apa yang lu pikirkan tentang itu? Ya. Ini pertanyaan yang sulit. Ya. Pertanyaan yang sulit. Tapi aku pikir aku bisa menjawab itu. Begini. Anyway, ini kita gak scripted. Kita gak scripted. Begini. Ada bedanya antara YouTube dengan TV. Pastilah. Untuk TV, semua orang bisa menonton. Ya. Jadi gini. Dari tukang beca sampai presiden bisa ngomong. Artinya... Dari anak tukang beca sampai presiden... Sampai anak presiden bisa nonton. Oke. Dan mereka... Milih-milih-milih. Mereka gak butuh usaha untuk nonton TV. Gitu? Karena gak punya pilihan juga. Karena gak punya pilihan juga. Nah. Untuk YouTube, ada jutaan pilihan sebenarnya. Ada jutaan pilihan untuk ditonton. Artinya, ketika anda buka YouTube... Ada pilihan. Anda bisa belajar memasak. Anda bisa membuat tutorial. Ya. Atau Anda bisa membuat tutorial self-defense. Ya. Jadi intinya... Ada pilihan yang begitu luasnya. Right? Jutaan video di-upload tiap hari mungkin. Aku gak tau. Dan... Bisa dipilih. Nah. Kalau anak anda nonton... Dan nonton konten-konten yang... Sorry to say yang jorok, kasar dan sebagainya. Conten eksplisit. Conten eksplisit. Artinya anak anda memilih untuk menonton itu. Artinya... Orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya untuk tidak menonton. Satu. Yang kedua... Mungkin orang tuanya membiarkan dia nonton akan tetapi. Jadi begini. Akan tetapi. Ini bagaimana saya mengajari anak saya. Aska, mari sini. Wires. Oke. 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 Kamu menutup tangan saya. Oke. Oke. Sekarang. Itu benar. Itu benar. Benar kan? Kamu pernah bilang kan? Bahwa Aska pernah lihat porn dari teman sekolah. Gue gak tau apa-apa dan gue baru tau sekarang. Iya. Dan gue gak bisa ngelarang dia untuk, Kamu gak boleh nonton ya. Kamu gak boleh gini gini gini. Itu membatasi anak. Tapi... Biarkan dia bercerita sama orang tuanya. Dan pada saat dia bercerita sama orang tuanya. Dan kamu bisa mengajari anakmu. Kamu bisa mengajari anakmu. Jadi contohnya gini. Aska nonton banyak sekali yang ngomong... Sorry. Swearing. Betul? Ya. Ya. Dan contohnya misalnya... Sebutin siapa aja Aska? Yang gak mau nonton dari dulu. PewDiePie. Markiplier. Markiplier. Jacksepticeye. Ya, tentu saja. Cinnamon Toscan. Ya. H2O Delirious. Venus Gaming. Sesuatu-sesuatu yang aku lupa. Dan ya. Dan itu semuanya ada swear-nya. Ya. Kadang ada swear-nya. Dan saya lihat pada saat dia nonton itu. Saya lihat. Maka. Cara saya ngomong ke Aska sederhana. Kalau ini pendidikan saya. It's up to you guys. I mean. Kalian orang tua. Ehm. Atau kalau kalian anak muda yang nonton ini. You can show it to your parents. Tapi ini adalah cara pendidik saya. Saya ngomong bahwa Aska. Kamu. Gak boleh swearing ke. Ehm. Orang yang gede. Dan yang. Yang gede. Ya. Orang yang gede. Yang older. Ya. Saya cuma bilang kepada Aska. Kamu nonton gak apa-apa. Jangan dicontoh. Kalau sampai kamu nyontoh. Jangan ke orang yang lebih tua dibandingkan kamu. Jadi gini ya. Gak lucu banget ketika temen saya. Atau ketika Arab datang. Lalu tiba-tiba Aska ngomong. Hei. Hei. Tidak. Orang. Kamu akan mati. Tapi ketika Aska dengan teman-temannya dia. Teman-temannya semuanya melakukan hal yang sama. You cannot control that. Anda gak bisa mengontrol itu. Tapi anda bisa membatasi perilaku anak anda. Si. Kalau dia mau ngomong. Hei. Fire truck. Fire truck. Singkatan. Ke teman-temannya dia. For me it's okay. For me it's okay. Buat saya it's okay. Kalau dia misalnya menonton film porno. Tugas saya adalah menjelaskan apa itu. Seksual reproductive. Yes. That's the whole idea. Ya. Oke. Yang dilakukan Arab adalah omongan-omongan kasar. Dan. Bukan hanya Arab. Kalau saya nih ngomong sama Arab. Ram. Lu mulai hari ini gak boleh ngomong kayak gitu lagi. Oke. Anggap dia dengerin saya. Lalu apa yang terjadi? Arab stop. Atau Arab. Bidatang lagi empat. Begitulah ya. Ada berapa juta Arab. Ini mati satu, tumbuh seribu. Ya. Anda mau ngurusin berapa juta Arab. Tapi anak anda cuma satu, dua, atau tiga. Ya. Bukankah lebih mudah ngurusin anak anda dibandingkan ngurusin orang lain. Dan lu gak perlu email anak lu kan. You got emails? A lot. A lot. Oke. Jadi, aku pikir itu adalah poin bahwa. Kita bisa mendidik anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tanpa membatasi mereka. Karena ingat loh ya. Walaupun dalam konten eksplisit, ada hal-hal yang bisa dipelajari kok. Ada hal-hal baik yang bisa dipelajari kok. Aku gak tau apa yang kamu pikir, Aska. Kamu bisa bilang apa yang kamu suka. I like pigs. Okay. So. Basically. If you watch. I'm just gonna say bahasa. Okay. Jadi ya. Kalau kamu nonton kayak. Explicit videos. Kamu akan bisa. Learn. Banyak. How. Ya. Seperti. Jangan lakukan itu. Dan. Seperti. Apa yang kamu harus. Tidak. Bilang. Seperti. Kalau. Orang yang bilang itu. Itu gak baik. Dan. Hal-hal kayak gitu. Tapi. Kalau. Oke sih. Tapi. Jadi follow. Ikuti apa yang benar. Ya. Gak benar ya. Disisihkan lah. Kita makan nasi goreng aja. Tomatnya kita gak suka. Kita pinggirin kok ya kan. Oh timun. Cabainya aja kita gak suka. Kita pinggirin kok. Ada tontonan-tontonan seperti itu. Ya. Ambil yang anda suka. Yang gak suka. Yang anda pinggirin. Gak bisa mengontrol hal tersebut. Ya. Kamu mau bilang apa-apa? Ya, tentu saja. Stop with family friendly content. You are the family friendly itself. Lo yang ngatur kapal lo sendiri. Lo yang ngatur kapal lo sendiri. Lo nakodanya. Lo orang tuanya. Aska bisa mikir seperti ini. Karena orang tuanya seperti ini. Bukan karena gue yang kayak gini. Thank you. Thank you very much. Basically you cannot control the sea. Lo gak bisa kontrol lautannya sama sekali. Tapi lo bisa kontrol kapalnya. So control the ship. Not the sea. Ya. We are. We are. Thank you Aska. I like pigs. I like pigs.